I say something and you say it's different But you think too much of it Nothing to confess I mean one thing and you take it different Bal, boleh cerita gak sih? Awal karir lo itu kan orang banyak mengenal lo di Cowboy Junior Besar nama lo di Cowboy Junior Awal mulanya lo terjun di dunia hiburan tuh Jadi ceritanya cukup interesting nih Jadi awalnya Gua suka nyanyi Gua memang suka bernyanyi awalnya Sampai suatu hari saat itu ada ajang Pencarian bakat ya ajang Nyanyi gitu Cidola Icik Cidola Icik Oh boleh disebutin? Di salah satu stasiun TV Gua ikutan, gua pengen banget terkenal Gua ikutan 3 tahun berturut-turut Gua ditolak Sampai akhirnya satu hari gua ngeliat ada audisi Musi kelas besar pelangi Terus nyokap tuh kekeh banget untuk gua ikutan Terus gua bilang Nggak, Idola Celik aja tuh udah nolak aku 3 kali Buat apa sekarang aku ikutan ini Pasti gak diterima Sempet defense, sempet gak mau Terus karena nyokap gua fansnya Andra Hirata Dia kayak yaudah kamu lakuin aja Buat bunda Terus kayak ya sure Akhirnya gua lakuin tanpa preparation Tanpa ada apa namanya Bayangan kalo gua akan masak atau gimana Ternyata long story short Gua dapet salah satu dari Lesker Pelangi itu Jadi Trapani Setelah jadi Trapani, gua latihan selama kurang lebih setahun Prosesnya latihan sama perform Di musik Lesker Pelangi ini Sampai akhirnya Patrick Effendi nonton gua Kiki Aldi Bastian disitu Sampai akhirnya kita dibikin jadi Saat itu Kobo Junior Terus gak lama setelah itu Kobo Junior skyrocketed BOOM semua orang tau kita Kita dikenal, kita disukai saat itu Kometnya banyak Bener-bener boomingnya cepat sekali gitu Dan gak lama kemudian Akhirnya gua inget banget hari itu Gua kayak dikasih tau sama nyokap Jadi gua akhirnya tampil di Idola Celik Tapi jadi guest star, bukan jadi Bukan jadi guest star Bisa cerita gak sih strugglingnya lu Pada saat ikut audisi Pencarian bakat tersebut dan akhirnya Lu casting juga main film Master Pelangi Musikal Jadi Gua inget banget gua harus bangun jam 4 pagi gitu Terus gua mandi Karena kan di simprog jauh banget dari rumah gua Jadi gua harus kayak ngikut bokap gitu Ke kantor Terus baru di drop ke situ Dan gua ngantri sama 10 ribu orang Seluruh Indonesia Gua kayak puasa gak makan siang Gak makan malem Padahal audisinya cuma kayak 30 detik gitu Cuma suruh nyanyi Udah bagus Kalo nanti keterima kita SMS Atau gak kita telepon Eh gak ditelepon Tapi bakat itu emang ikut Becarian bakat itu emang kemauan Emang kemauan gua Dan Dan apa ya Ketika itu gua sampe sempet Di momen dimana gua udah gak mau nyanyi lagi Karena gua ngerasa Eh gila gua gak bisa nyanyi ternyata Kayak gua ditolak 3 tahun berturut-turut Dan memang gua gak capable untuk Untuk ada di bidang ini gitu Sampai akhirnya gua kayak Akhirnya nyokap Akhirnya waktu itu Nyuruh musika skar pelangi Sampai saat itu Akhirnya karir gua mulai menanjak Dan dinyanyi juga Dan itu Di saat itu adalah momen dimana gua Gua sadar bahwa Ya kegagalan tuh sebenernya Ya itu tadi Kesesesesan yang tertunda gitu Kayak Kayak pasti Tuhan tuh punya jalan yang jauh Lebih bagus Lebih besar dari apa yang lo tau gitu Jadi Keep on dreaming Bener-bener kayak Keep doing what you're doing aja Jangan Jangan sampe Jangan sampe nyerah Karena kalo saat itu gua nyerah 3 tahun ditolak Idola Cilik Dan gua berhenti nyanyi Mungkin gua gak akan di interview sama Lu hari ini Iya lah Jadi Jadi Harus fight terus Tapi Di usia lu yang masih Kalo dibilang masih anak-anak pada saat itu Kalo gue junior juga Lu Ada Merasa ada tekanan gak sih Bersana lu udah remaja bisa Ngontrol kecil lu dong ya Dulu ketika kecil Gimana ya Gua rada Rada di Terexpose oleh kayak Maksudnya media Sorotan Lampu Apa namanya Bingar-bingar lah ya Bingar-bingar gitu Dan gua selalu jadi kayak Apa ya Ya Always being judge and watch by public gitu Kayak apapun yang gua lakukan Mau baik mau buruk Pasti orang selalu punya opini tentang itu Sebenernya dari kecil itu Kayak Gua selalu dinasihatin sama bokap sama nyokap Bahwa ya Selalu lakukan yang terbaik Dan Ingat kalo misalnya apapun yang kamu lakukan ini Adalah hobi gitu Jadi jangan dibawa stress intinya Kayak Ini adalah hobi Dan maksudnya Jangan sampai Kamu melakukan ini Untuk cari uang Atau cari popularitas Karena kalo itu tujuannya Nanti kamu bakal menghalalkan segala cara Jadi dari awal gua memang niatnya Hobi aja sih Hobi kebetulan kayak gini-gini Kebetulan dibayar juga Jadi kayak Gua gak pernah anggap ini sebagai pekerjaan dari kecil Terima kasih Tidak Tidak Tidak